Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sunjaya Purwadi Sastra, dilaporkan ke kepolisian oleh seorang wanita atas dugaan tindakan penipuan. Wanita tersebut mengaku sudah dinikahi secara siri selama 4 bulan dan dijanjikan mendapatkan fasilitas berupa rumah, mobil, dan uang bulanan, serta menjadi PNS. Namun Bupati Cirebon membantah semua tuduhan tersebut. Seorang wanita bernama Eli melaporkan Bupati Cirebon, Jawa Barat ke kepolisian atas kasus dugaan penipuan. Oleh Eli, Bupati Sunjaya Purwadi dianggap mengingkari janji setelah menikahinya secara siri dan diiming-imingi fasilitas berupa mobil, rumah, uang bulanan sebesar 10 juta rupiah dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Eli mengaku sudah dinikahi siri oleh Sunjaya pada 2014 dan beberapa bulan kemudian ditalak cerai melalui telepon. Namun janji tersebut belum juga diberikan hingga saat ini. Setelah nikah siri, berjalannya waktu kurang lebih 3 atau 4 bulan, talak yang diucapkan oleh beliau melalui telepon. Dan sampai saat ini realisasi dari iming-iming tersebut tidak pernah terrealisasi. Iming-imingnya rumah, kendaraan, dijadikan PNS, dan uang 10 juta per bulan. Laporan dugaan penipuan yang mengarah kepadanya membuat Bupati Sunjaya geram yang membantah laporan tersebut. Sunjaya mengaku tidak pernah menjanjikan berbagai fasilitas tersebut, termasuk melakukan nikah siri. Ia menantang pelapor untuk membeberkan bukti atas laporan tersebut. Sunjaya menduga ada unsur politis dibalik kasus ini. Saya akan menuntut balik, saya akan menuntut balik, dan saya setelahkan kepada polisi diperiksa, Saudara Eli itu. Apakah ini ada unsur politis juga Pak? Yang jelas ada unsur politis. Sekarang dibicarakan kasusnya tahun 2014. Kenapa baru tahun 2017 melaporkan kepada polisi? Tiga tahun kemana? Sunjaya juga meminta kepolisian yang sudah menerima laporan untuk segera memeriksa pelapor. Dalam pertarungan pemilihan Bupati Cirebon 2019, nama Sunjaya Perwadi Sastra kembali masuk dalam bursa calon Bupati. Sejumlah nama, seperti Vokali Setiaben, Charlie Van Houten, serta anggota DPR RI yang juga putra dari politisi Partai Golkar Agung Laksono, Dev Akbar Syafiq Karno, juga masuk dalam bursa. Eko Ardi, CNN Indonesia.